Agak-agak ini ya kakaknya, apa, delay Agak delay Nah NS aku main ini, gue gak apa-apa ya Yang sudah masuk adek-adek, bagi yang belum kenal sama plan firman kita pada hari ini Kak Leonardo Oh Leonardo ya Kak Leonardo Agnes Halo Apa kabar adek-adek semua Hai Kak Leo, selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Kak Ines Selamat hari Minggu Pak Pulir Selamat hari Minggu Dari tadi Kak Ines tuh keluar masuk kayak itu loh Keluar masuk, keluar lagi masuk, keluar lagi Ya begitu Mulai belum kak? Ya mari kita Mulai pada kita, teman-teman, adik-adik Yang udah masuk open cam aja dulu dikit gitu kan Supaya kakak bu, kak bu yang panggilnya biasanya kita Itu bisa Lihat wajah-wajah barunya kan Kita kemarin sudah peralihan ya Ada adik-adik baru Kayak misalkan Aleta Terus abis itu mungkin kalau Talia udah sering lihat gitu ya di gereja Aleta terus abis itu Ada kakak baru ya Kak Pulir Kenanti Kenanti mungkin udah sering kali ya Beberapa ada adik-adik yang ngomong baru beralih ke Persekutuan teruna Dan hari ini kan kita juga ada Klien-klien yang sudah diteguhkan Tadi saya lihat ada Kak Hansel Kak Hansel ada di sampingnya Kak Ines apa ada di depannya atau di ruangan lagi? Halo Hansel Hansel tolong Halo halo Ada Kak Monique Kak Monique mungkin lagi ikut rapat Program anggaran Terus ada Kak Mary tadi saya lihat Ada Kak Mary yang masuk join room juga Kak Mary, Hansel Kak Pulir Ada beberapa anak yang udah sering gak kelihatan Tentu ada di Japeri gak ya Kayak Mario Terus Marcel Ya kan Betul-betul Yang soal Mario Yang soal Mario tadi kita ketemu sama mamanya Pak Ani Jadi Mario kalau pakai zoom di tempat di rumahnya Itu suka hilang sinyalnya Gitu Kalau yang masih pakai itu pasti dia masih bisa gitu Kan Kalau dia harus keluar gitu Kalau dia mesti keluar ke depan rumah Oh iya Kak Terima kasih udah diingatkan Nanti kita Ya ada beberapa kan yang baru juga yang dialihkan Kayak siapa ya Siapa yang cewek itu siapa? Siapa? Seno Eno gak bukan ya Ada satu tuh siapa namanya ya Yang bareng-bareng sama Bukan Grace Satu lagi Bukan Grace ya Terus Yang tinggal di dekat rumah Standy kan juga Di ini kan Sudah lama gak ada juga Ya betul Nanti kita Coba cari tahu Apa kenalannya Nanti cari tahu mungkin ya Ya sebetul Tanya lah katanya sih Tadi saya ketemu sama Kak Randy Tadi juga Dari catat sama Kak Randy juga Itu nama-nama yang memang belum Yang Jangan muncul ya Yang udah lama gak muncul Itu dicatat Dicatat Sama Kak Randy Terus siapa-siapa aja Seperti kayak Christian Dia gak bisa pakai Zoom Gitu sehingga dia Ke Ines Tasya Kalau gak salah ya Tasya Ada yang nama Tasya kan Tasya Iya Ada-ada Terus yang rumahnya di Dekat Terminal Bareng sama Daryl Barang yang sama Daryl Sama Kali Ya yang aku lihat Ada juga tuh Yang temen-temen Seangkatan Daryl kemarin Kali Yang tinggal dekat Terminal Sebelahnya kan ada gang Terus siapa namanya Siapa ya Kan kemarin Berapa orang sih Yang gila Adik Sembilan Kan Daryl Talia Eno Kinan Inggris Kapal Angka Leta Ya itu tadi Ada Tasha juga Sandy ya Tadi sekarang ya Sandy ya Sandy Eh enggak Sandy seduluan Dia sama Ryo Kak Ya Apa lagi ya Itu aja Duen Siapa Duen Iya Duen Duen Iya Duen Mungkin Kalau misalnya Mereka enggak Suka lihat Grup teruna Mungkin bisa dibantu Info ke orang tuanya Ya Terima kasih Kak Sama-sama Oke Kak Randy Mana tuh Harus di chat dulu ya Kok enggak bisa Send sih Kok Set in Meeting Oh Udah Keizian nih Keizian mau masuk juga nih Tiba-tiba Enggak ada itu Oke teman-teman Adik-adik Yang dikasih oleh Tuhan Kita akan masuk ke dalam Ibarat kita Pada hari ini Teman-teman sekalian Dipersilakan untuk Membaca rules Rules yang setiap minggu Mana Kak Randy Yang 4 4 Poin Persiapkan ABC Klik-klik 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 Sebentar 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 ya Sebentar ya Tiba-tiba 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 Sudah belum ini? Kemana lah goreng kita. Oke. Wih, cepat kali. Mari teman-teman, kita saat terduh dulu yang belum saat terduh. Yes, untuk memulai berikutnya kita saat terduh, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan alkitab yang fisik, mempunyai kronik, terus operasi koneksinya. Sama, kita saat terduh. Kalau saat terduh sudah dilakukan, kita akan memuji nama Tuhan dari... Ini yang gue buka. Ini gue nge-lag apa? Aku nge-lag nggak? Patah-patah nggak? Enggak, enggak. Enggak, oke, oke. Mari kita nyanyikan semua yang tercipta dari KMN nomor 3. Tuhan. 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 sekalian kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas penyakit kami dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang berkesubahan atas segala berkat Tuhan yang menghadirkan kehidupan kami. Kami akan masuk dalam ibadah Tuhan dan akan membaca firman, kami akan berdaya dan berjalan dengan Tuhan. Gara ibadah ini berkendali hatimu dan firman yang akan disambilkan oleh Kaleo akan tertunggu dalam kehidupan kami dan dapatkan yang akan berdoa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak kami Tuhan, Alhamdulillah Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membaca Mas Nur yang akan terambil dari Mas Nur 119 ayat 95 sampai 627. Biar lebih seru undingan ya kan biar ada interaksi kita sama adik-adik kalau udah ketemu Aleta masih ada di sana? Aleta kalau masih ada di sana? Oke. Baik. Teman-teman. Ada, Pak. Tanda. 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 Yang dibaca kan? Tanda. Iya, dek. Aku bertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, ada dari sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Hanya satu ayat saja, diambil dari Amsal 23 ayat 12. Jadi tolong buka dulu ya, Amsal 23 ayat 12. Nah, kakak senang nih, kameranya udah ada yang on nih. Gitu dong. Kenanti, Kenneth, Keisha, mungkin boleh di-on kan kah? Kameranya. Boleh, boleh, boleh. Ayo, Kenji, Kenji. Kenji juga. Ayo, yo, off in yo, kameranya. On, on. Dia on langsung ya. Doankan ya. Oke. Amsal 23 ayat 12. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman. Kita akan berdoa dulu ya, bersama-sama ya. Mari kita tutup mata. Kita satu dalam doa. Ya, Bapak, terima kasih, Tuhan, kalau pada sore hari ini kami akan melengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, boleh menjadi berita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Datanglah, Ya Rauh Kudus-Mu, agar nantinya apa yang kami dengar ini, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Baik, kita akan baca dari Amsal 23 ayat 12. Nah, kakak boleh minta tolong dari salah satu anak PT enggak untuk membaca satu, kan cuma satu ayat aja ya. Kakak minta untuk Yohana. Yohana baca ya. Amsal 23 ayat 12. Silahkan Yohana. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Oke. Baik. Terima kasih, Yohana. Baik. Adik-adik. Kitab Amsal. Oke. Nah, ini kita belajar tentang sejarah dulu ya. Apa sih Kitab Amsal? Isinya apa? Ditulis oleh siapa? Pada tahun berapa? Setelah itu, setelah kita tahu historinya seperti apa, Kitab Amsal ini, baru nanti kita akan masuk di dalam firman Tuhannya. Baik. Nah, Kitab Amsal ini, ini adalah bagian dari sastra hikmah. Hikmah. Atau yang kita kenal, kalau di orang Kristen itu kita kenalnya sebagai hikmat. Gitu ya. Nah, Kitab Amsal ini, itu ditulis tahun 700 sebelum Masehi. Berarti, 700 sebelum Masehi itu berarti apa? Adik-adik. Sebelum Kristus ada. Gitu ya. Sebelum Kristus lahir. 700 sebelum Masehi. Berarti kan sudah lama sekali ya. Oke. Yang pertama, Kitab Amsal itu adalah bagian dari sastra atau hikmat. Hikmat. Atau kebiaksanaan. Adik-adik, tolong dengarkan ya. Nanti kakak ada kuis loh. Nanti kalau adik-adik bisa menjawab pertanyaan, nanti ada hadiah. Hadiahnya itu adalah pertama, ada satu kopi dari hati. Gitu ya. Satu lagi itu nanti adalah rotinya kain es. Gitu ya. Jadi adik-adik, tolong menyimak. Menyimak, nanti ada pertanyaan dari kakak. Tolong disimak ya. Tolong disimak, nanti ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Jadi ada dua pertanyaan nantinya. Yang bisa menjawab dengan benar. Hadiahnya satu, kopi dari hati. Gitu ya. Nanti menunya kak Irma nanti yang kasih ya. Kak adik-adik ya. Menunya bukan, kan menunya itu kan bukan kopi aja gitu ya. Ada yang lain. Satu lagi itu yang, kain es apa namanya? Toast. Apa toast namanya kain es? Itu, eat toast. Eat toast. Eat toast, ya. Gitu ya. Jadi tolong disimak ya. Oke. Kakak ulang lagi ya. Kan biar seru nih. Jadi tolong disimak ya. Daryl langsung nampak jawab. Biar adik-adik pay attention. Kalau Daryl gak usah na ya. Kalau gitu. Daryl gak usah jawab nih. Kalau kayak gitu ya. Kakak layannya gak dapet kali ya. Planya enggak. Ini hanya buat adik-adik. Oke? Dicatat ya. Hanya buat adik-adik teruna. Daryl dari Kak Jopi. Hanya buat adik-adik teruna. Oke. Ulang ya. Kakak ulang lagi. Nah. Yang pertama kitab pansal itu ditulis. Itu setelah tahun 700 sebelum masehi. Setelah tahun 700 sebelum masehi. Artinya kalau dibilang sebelum masehi. Berarti kan itu sebelum Kristus lahir atau ada. Itu pada zamannya itu waktu ditulis adalah Hizkiah. Hizkiah tau gak Pak? Siapa? Raja. Raja Hizkiah. Raja Hizkiah. Raja Hizkiah itu adalah raja dari Yehuda. Yehuda itu bagian dari Israel Utara. Begitu ya. Seperti itu. Nah. Kitab pansal ini adalah bagian dari sastra hikmat. Atau hikmah. Hikmah. Atau kita ulang Kristen lebih banyak mengenalnya adalah hikmat. Hikmat itu apa sih? Kebijaksanaan. Kan gitu ya. Nah. Kitab-kitab yang mengandung hikmat atau hikmah itu ternyata tidak hanya amsal aja adik-adik. Ada penghutbah dan kinu agung. Dicatet ya. Jadi tidak hanya amsal aja. Itu ada penghutbah dan kinu agung. Gitu ya. Oke. Nah isinya itu merupakan kumpulan pepatah. Gitu ya. Pepatah. Dan nasehat. Tentang keteraturan hidup dan pandangan. Tentang hal-hal yang harus dilakukan bila ketertiban tidak terjadi. Itu kitab amsal. Kalau di Indonesia. Gitu ya. Adik-adik mungkin tahu pepatah-pepatah kan. Seperti itu ya. Contoh. Hemat, makal kaya. Gitu ya. Rajin, makal pandai. Nah. Contoh seperti itu. Ini contoh-contoh gitu. Kalau di Indonesia. Itu pepatah-pepatah. Ya inilah kitab amsal. Yang kita pelajari. Hari ini. Di ayat 12. Dibilang apa? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Gitu ya. Dan telingamu kepada pengetahuan. Kepada didikan. Dan telingamu kepada pengetahuan. Gitu ya. Oke. Nah. Hikmat. Dalam kitab amsal. Gitu ya. Yang kita baca ini. Ini bukan dikaitkan dengan kepandayan atau pengetahuan. Gitu ya. Yang luas. Ya. Kakak ulangi lagi ya. Hikmat. Dalam kitab amsal. Bukan dikaitkan dengan kepandayan atau pengetahuan. Yang luas. Tetapi. Dihubungkan dengan takut akan Tuhan. Nah. Adik-adik tema kita kali ini. Itu adalah. Awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Awal dari pengetahuan. Itu adalah takut akan Tuhan. Gitu ya. Dihubungkan dengan Tuhan. Jadi. Orang berhikmat. Gitu lah. Adalah. Mereka. Yang mengenal Allah. Dan menaati. Perintah-perintahnya. Di garis bawah ya. Di bold ya. Jadi orang yang berhikmat itu. Adalah. Apa. Orang. Yang menaati. Perintah-perintahnya. Jadi takut akan Tuhan. Itu ditekankan. Berulang-ulang kali. Di dalam kitab ini. Awal dari pengetahuan. Adalah takut akan Tuhan. Nah. Amsal juga. Amsal ini. Amsal ini juga merupakan kitab yang praktis. Adik-adik. Karena menyentuh lingkup prinsip-prinsip dasar yang luas. Untuk hubungan. Dan perilaku sehari-hari yang benar. Nah. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan kepada semua. Angkatan. Tentunya. Untuk kita semua. Baik kakak. Atau adik-adik semua. Gitu ya. Di dalam hal apapun. Ya gitu. Nah. Kenapa dibilang awal dari pengetahuan itu. Adalah takut akan Tuhan. Gitu ya. Karena apa? Karena. Segala tindakan kita. Gitu ya. Yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebagai seorang Kristen. Gitu ya. Itu harus. Seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan itu apa? Gitu adik-adik. Ya kita harus mematuhi segala perintah yang ada. Gitu ya. Nah. Ketika kita mau mematuhi segala perintah yang ada. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari hikmat yang kita punya. Tadi balik lagi. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah. Ketika kita ketakut akan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya harus mencerminkan sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Ini contoh. Salah satu contoh mungkin. Yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak boleh kita lakukan. Nah. Kita tahu bahwa sekolah atau pendidikan yang dilakukan sekarang ini di semua. Baik di sekolah. Gitu ya. Ataupun di kuliah. Gitu ya. Itu dilakukan dengan apa? Dengan sistem daring. Nah. Kakak mau mencontohkan nih. Misalnya. Kalau misalnya ada. Gitu ya. Tugas. Atau ujian. Gitu kan. Yang adik-adik harus lakukan. Nah. Ketika adik-adik mempunyai hikmat. Tadi balik lagi ya. Hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Gitu ya. Ketika adik-adik mempunyai hikmat. Ketika adik-adik mempunyai prinsip bahwa saya takut akan Tuhan. Ketika adik-adik melakukan ujian. Tentunya. Apa hal yang adik-adik tidak boleh lakukan? Jonathan bisa bantu jawab? Yang tidak boleh dilakukan. Kalau kalian lagi ujian. Ujiannya apalagi daring kan? Apa yang tidak boleh dilakukan? Oh. Kalau udah. Ya. Brosing lewat internet jawabannya gitu. Nah. Satu. Atau siapin ya sebelum ulangan. Siapin apa. Lewat notepad gitu. Dicatatin gitu. Jadi. Ulangannya. Sambil ngerjain ulangan. Sambil melihat catetannya. Nah. Itu yang tidak boleh dilakukan kan? Begitu kan Jonathan? Curang namanya. Ya. Itu namanya apa? Cheating kan? Ya. Ya. Oke. Itu yang harus kita lakukan. Gitu ya. Yang kita tidak boleh lakukan. Ada yang bisa kasih contoh lagi enggak? Kepada kakak. Kira-kira. Hal apa yang kita tadi boleh lakukan? Sama apa namanya? Tanya jawaban sama teman. Nah. Itu ide. Sorry. Tadi itu siapa yang jawab ya? Aleta. Oh. Aleta. Tanya jawaban sama teman. Oke. Siap. Itu juga tidak boleh. Gitu ya. Atau tanya jawaban sama mama papanya. Ada enggak ya? Yang suka seperti itu juga. Papa ini apa sih jawabannya? Lui, Lui, Lui. Papa ini apa sih? Ada enggak yang mengaping? Mungkin ada aja yang seperti itu ya. Kayak gitu. Nah. Itulah hal-hal prinsip dasar. Kita sebagai orang Kristen harus dibilang mempunyai hikmat. Tadi kakak ulangi lagi ya. Awal dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Itu adalah hikmat. Gitu ya. Nah. Adik-adik. Hikmat ini bisa kita dapat dari mana adik-adik? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan tentunya? Ada yang bisa jawab? Ini bantu kakak enggak? Bagaimana caranya, kalau, apa namanya, apa namanya, caranya kita bisa dekat dengan Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kesah, kesah. Daryl, Daryl mau jawab? Itu Daryl. Kesah apa Daryl? Daryl dulu, habis itu kesah. Apa? Itu. Berdoa, baca kitab, ibadah. Siap. Makasih, Daryl. Kesah, ada yang mau jawab? Atau mau ditambahkan? Tiap kali kita punya masalah, kita datangnya ke Tuhan, gitu. Cerita, dia dapat penyelesaian. Betul. Betul. Wah, ini adik-adik, adik-adik ini semuanya sebenarnya udah pintar semuanya. Udah mantap jawabannya. Tinggal nanti mempraktekkan aja, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Gitu ya. Jadi ada yang bilang, jangan pintar teori aja. Tetapi prakteknya juga harus pintar. Gitu ya. Dan tapi kakak yakin, pasti adik-adik bisa melakukan hal itu dengan baik dan benar sih. Oke. Terima kasih. Baik. Jadi kakak tekankan lagi ya. Yang kita pelajari hari ini, adalah bagaimana kita mempunyai hikmat. Gitu ya. Awal dari hikmat itu adalah apa? Adik-adik. Takut akan Tuhan. Nah itu yang mau ditekankan kepada adik-adik semua. Takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Pasti adik-adik juga tahu. Adalah bagaimana kita bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang tadi dibilang. Tadi salah satu Jonathan bilang. Jangan cheating. Gitu ya. Kalau misalnya lagi ujian. Kalau benar-benar adik lagi ujian, ya belajarlah dengan baik. Gitu ya. Dan kalaupun hasilnya mungkin tidak baik, berarti adik-adik harus mengakui, mungkin saja, belajarnya yang kurang. Kan gitu ya. Berarti harus apa? Ditambah lagi belajarnya. Gitu kan? Ya gitu. Kalau misalnya melihat, teman saya kok nilainya bagus, ya mungkin saja dia belajarnya baik. Gitu ya. Tapi mungkin adik bilang, kakak, dia tuh nyontek loh. Dia bilang kayak gitu. Oh ya sudah. Kalau memang dia nyontek, berarti adik-adik tidak harus melakukan hal itu juga dong. Itu namanya hikmat. Gitu kan? Kalau tahu temannya tidak berbuat baik, berarti adik-adik harus ikut juga. Tidak kan? Jadi istilahnya, kalau tahu teman itu jatuh ke jurang. Masa adik-adik mau jatuh juga ke jurang? Tidak kan? Seperti itu loh. Ya? Jadi itu ya adik-adik yang kita mau pelajari pada sore hari ini. Gitu ya. Kakak tekankan lagi. Gitu ya. Sebagai anak-anak Kristen, atau anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai hikmat. Gitu ya. Hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Awal dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Itu adalah hikmat. Gitu ya. Jika kita takut akan Tuhan, segala tindakan kita, tentunya, sebagai orang Kristen, tentunya harus berperilaku apa? Sesuai dengan, seturut dengan kehendak Tuhan. itu hal yang mungkin simpel, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Betul ya, adik-adik. Kakak juga begitu, sama. Takut akan Tuhan. Artinya tidak melakukan sesuatu, segala sesuatu, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang mau diingatkan kita pada sore hari ini. Jadi, kakak tekankan lagi, bahwa adalah takut akan Tuhan, itu adalah awal dari pengetahuan. Sepintar apapun adik-adik, jika adik-adik tidak mempunyai hikmat, atau adik-adik tidak mempunyai takut akan Tuhan, itu nothing. Ingat ya, kata kakak ya, sepintar apapun adik-adik, kalau adik-adik tidak mempunyai hikmat, lagi balik lagi, hikmat itu apa? Takut akan Tuhan, it's nothing. Itu prinsip orang Kristen loh. Dan kalian harus tunjukkan itu, terhadap teman-teman kalian. Bahwa kalian adalah anak-anak Kristus. Bahwa kalian ini adalah anak-anak yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Itu firman Tuhan pada sore hari ini, yang kita pelajari, bahwa takut akan Tuhan, itu adalah awal dari pengetahuan. Dan itu harus dimiliki oleh kita semua. Siapapun, oleh adik-adik, oleh mama papa, oleh kakaknya, oleh sepupunya, siapapun. Itu yang harus dimiliki. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dan itu adalah prinsip orang Kristen yang kalian harus pegang selama kalian hidup. Dimanapun kalian berada. Nanti ketika misalnya, nanti kalian mungkin, apa namanya, sudah berkeluarga, ataupun nanti misalnya kalian sudah dewasa, gitu ya. Karena nanti ketika adik-adik hidup pun, pasti akan ada banyak tantangan, atau godaan adik-adik. Gitu ya. Dan itu ketika godaan datang, gitu ya. Itu kontrolnya dari siapa? Kontrolnya dari diri kita sendiri. Kita mau melakukan hal yang baik, atau kita mau melakukan hal yang jahat. Kayak tadi, salah satu contohnya tadi Jonathan bilang, ketika ada ujian, itu kan sebenarnya tinggal pilihan kita kan. Kita benar-benar mau mengerjakan, dengan jujur, atau kita mau mengerjakannya dengan menyontek. Mungkin dengan menyontek, akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Tetapi apakah seperti itu yang benar? Apakah itu benar? Jadi, lakukanlah segala sesuatu dengan baik dan benar. Itu hikmat. Kalau kita takut akan Tuhan, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, itu pasti kita akan lakukan sesuatu dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi demikian firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya apa yang tadi kakak sudah katakan, itu boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang, kuis. Oke. Siap ya. Tolong mungkin kakak-kakaknya, adik-adik bisa menjawabnya, mungkin di chat kali ya. Itu lebih oke kali ya. Siapa cepat, dia yang dapat. Begitu, Kak. Setuju, boleh-boleh, Kak. Di chat ya. Tolong, ngetik di chat. Tolong Kak Wil, Kak Wil mungkin yang boleh tolong jadi juri. Kak Wil sama siapa? Ada Kak Irma juga lah. Gitu ya. Sama Kak Ines nih. Ada tiga orang. Kak-kak tolong pantau ya chatnya ya. Oke. Siap ya? Siap ya? Siapa yang menjawab dengan baik dan benar duluan? Oke. Hanya dua saja. Dua pertanyaan. Ya gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Tadi kakak sebutkan di awal, selain kitab amsal, kitab apa lagi? Yang berisi tentang trahtera atau himah? Salah satu. Terjawab. Terjawab, Kak. Siapa yang menjawab? Lui. Di urutan pertama. Oke. Jawabannya apa, Lui? Coba. Pengkot badan hidung agung. Oke. Jadi itu ya. Lui ya. Oke. Lui. Oke. Berarti Lui hadiahnya adalah nanti boleh memesan kopi dari hati nanti apa namanya nanti Lui bisa ini ya buat besok ya sambil belajar mungkin sambil belajar Lui bisa minum kopi dari hati. Oke? Cakep, cakep, cakep. Siap. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Oke ya. Nah. Pertanyaan yang kedua adalah sebentar, sebentar. Oke. Pertanyaan yang kedua kalau ada yang masih ingat kitab Amsal ini ditulis setelah tahun berapa? Waduh. Wih. Kelas. 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 Siapa Tungyo? Jonathan Marvin. Langsung. Oh, Jonathan. Oke. Jonathan ini posisinya ada di mana sih sekarang? Jok. Jonathan di mana sih? Cibubur ya? Oh, lagi di... Iya, lagi di Cibubur. Oh, oke. Lagi Cibur. Oke, gak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Jawabannya apa, Jonathan? 700 sebelum masehi. Oke. Good. Kayak gitu. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah menjawab. Keren, keren. Baik, baik. Terima kasih ya. Berarti kalian pay attention ya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya, tadi kakak ulangi lagi, bahwa awal dari pengetahuan itu adalah takutkan Tuhan. Kiranya itu adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Terima kasih, Kak Bu Kaleos dan membawakan firman pada hari ini. Jangan lupa, kakak-kakak, yang menyediakan hadiah, menyiakan hadiah. Jadi kak Irma sama kak Ines ya. Nanti di pagi itu. Terus adik-adik yang belum dapat kesempatan atau mungkin belum beruntung, nanti kita akan ada kandis-kandis lainnya. Oke. Jadi tadi yang dapat siapa aja? Jonathan. Sama satu lagi adalah Louis. Louis ya. Louis dan Jonathan. Oke. Silahkan. Terima kasih, Kak. Kita akan satu-satu sejenak untuk merenungkan firman yang sudah disampaikan kepada Abu. Kita akan merespon firman yang telah kita dengar mengenai takut akan Tuhan. Seperti awal perumuran pengetahuan dari KMN 53 barat yang pertama Besaran Ajayb. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati 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 tangan mereka supaya mereka juga dapat belajar dengan rajin yang nantinya juga ketika tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah atau ujian-ujian Tuhan yang diberikan oleh sekolah, mereka boleh menyelesaikannya dengan baik Bapak. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak pelayan Bapak yang mungkin bekerja atau yang mungkin juga masih kuliah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami ini Tuhan, bilang kau juga memegang tangan kami dimanapun kami berada di dalam doa syafat ini juga Tuhan kami berdoa juga untuk teman-teman kami juga Tuhan yang lain, kau juga memberkati mereka juga Tuhan mungkin dalam suasana tidak baik Tuhan atau yang sedang dirundung duka, biarlah Tuhan saja yang mau memberikan penghiburan kepada mereka terima kasih Bapak atas segala berkatmu bila doa ini kami tutup dengan doa Bapak kami yang kau ajarkan kepada kami Bapak kami yang ada di dalam surga tuliskanlah kiranya namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu bumi seperti di surga karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya karena kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin oke teman-teman setelah kita sudah doa kata-kata kita oke ini agak-agak beras ya hujannya suaranya agak-agak gak jelas ya oke hujan ya di Jakarta ya mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan Bidung Menobudi nomor 92 baik yang pertama kita menaburkan biji kebenaran kita menaburkan kita menaburkan kita menaburkan kita menaburkan Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan menduangkan persembahan. Kita akan menduangkan persembahan kita. Ini suara saya masih terdengar enggak ya? Terdengar Kak Wil. Oke. Mari kita satu di dalam lokasi ala Bapak. Kami sudah memberikan persembahan dalam ibadah ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna untuk menutang dan menunjang pengenan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di Marta Taruna, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman yang telah bertugas pada hari ini. Sudah jauh-jauh dari Jayapura ya Kak? Jayapura, bukan. Tembagapura Kak Wil. Oh ya, tembaga pura ya. Siap. Kak Leo, kita biasa panggil Kak Bu. Teman-teman yang baru peralihan mungkin sudah sering melihat wajahnya di PT Nazaret. Lalu beberapa tahun, mungkin bulan yang lalu. Dan beliau senang bertugas di Papua. Walaupun jauh, tapi masih semangat melayani di PT Nazaret. Luar biasa Kak Bu. Terima kasih banyak Kak Bu. Semoga Tuhan memberkati dan sehat-sehat selalu. Lalu pengumuman. Ibadah tetap akan berjalan di minggu berikutnya. Pelayan firman yang menurutku nanti akan diinfokan. Terus media juga nanti akan diinfokan. Karena kadang-kadang kan kakak yang melayan firman atau mungkin ada request tertentu, akan lebih enak kita ibadah by Zoom atau by YouTube nanti tergantung persiapan yang nanti. Terus pada hari ini, teman-teman, ada gerik PT sekalian, sudah dilaksanakan peneguhan. Peneguhan untuk pengurus dan pelayan pelkat dari PA sampai PKLU di jam 10 pagi tadi. Selamat untuk para pengurus yang diteguhkan untuk menjadi pengurus baru di periode 2020-2022. Terus selamat datang dan selamat melayani juga untuk kakak-kakak lelayan yang baru. Mungkin kemarin sudah diperkenalkan atau belum? Kayaknya baru di-mention saja namanya, tapi sosoknya belum terlihat. Nah sekarang, beberapa teman-teman kakak-kakak pelayan baru yang wajahnya mungkin tidak asing. Oh dulu mungkin masih menjadi adik pelayan. Mungkin kakak-kakak yang sudah lama gitu kan di PT Nasaret, contohnya Kak Jovi gitu ya. Kak Jovi kan, sekarang udah ini Kak Jovi, udah melayani juga Kak Jovi. Udah senior. Kak Jovi kan udah malang melintang. Jadi adiknya sudah join juga dalam pelayanan. Pertama yang kita lihat di sini, kehadirannya ada, ladies first dulu ya, Kak Resta Meri Samosir. Kita biasanya panggil Kak Meri. Mana Kak Meri? Mungkin waktu dulu sudah beredar, tapi belum sempat menjadi pelayanan Jerman Tuhan. Belum sempat melayani sebagai liturgos mungkin atau sebagai pendoa. inilah sosoknya. Coba dikasih. Hai Kak Meri. Halo Kak Meri. Halo Kak Meri. Selamat pelayanan Jerman Tuhan. Ada-ada-ada say hey. Selamat pelayanan Jerman Tuhan. Selamat pelayanan ini Kak Meri. Ada sepatah dua kata tidak? Biasanya ini karena koneksi ya. Apalagi hujan. Di Rauman hujan gak itu? Di sini gak hujan loh Kak. Enggak, terang-benderang deh. Oh terang-benderang. Kak Will di mana Kak? Ini berarti bukan di paus nih ya? Bukan di nama nih Kak Will ya? Curigakan. Kak Irma. Insik Kak Irma. Di bawah keluar. Kak pula di bawah keluar. Astaga Tuhan. Kita kembali lagi ya. Untuk perkenaan pelayan baru. Yang masih satu ruangan dengan Kak Ines. Wah ini yang menunjukkan bahwa bukan adik pelayanan lagi. Tapi anak beneran menjadi mitra dalam... Oh iya. Terima kasih Gea. Salam buat Mama. Terus... Iya lanjut ya. Ini yang membuktikan bahwa ini anak beneran gitu ya. Anak kandung bisa menjadi mitra dalam pelayanan. Ini contoh yang sangat baik. Hebat. Nah. Sudah sering beredar di PT Nazaret maupun di GPB Nazaret secara umum. Kak Hansel Adriel. Selamat menayani Kak Hansel. Selamat menayani Kak Hansel. Kak Hansel ini ya teman-teman sebagai informasi. Sebelum dituguhkan pun sudah pelayanannya cukup banyak di PT Nazaret. Karena kalau itu ada Youtube. Ibarat Youtube kan yang edit, yang compile itu. Ini ya jadi pelayan. Yes. Betul. Jadi. Auditor ya. Kak Hansel sudah jadi kakak layan. Yes. Editor. Benar. Gak kalah sama editor-editor Youtuber di luar sana ya. Jadi Kak Hansel. Ini nanti adik-adiknya mungkin ada talenta-talenta baru yang apa namanya bisa diregenerasikan. Supaya skillnya gak berhenti di Kak Hansel aja. Tapi adik-adik juga mungkin ada yang mau edit-edit video gitu kan. Video-video ganteng. Kalau Louis gitu kan. Louis kan cocok banget tuh. Jadi artis-artis Youtuber tuh. Ganteng sekarang dia. Banyak fansnya. Oke begitu adik-adik. Oh sama satu lagi. Sedang berhalangan karena sedang mengikuti rapat program pekerja dan anggaran. Di Zoom sebelah. Di Zoom sebelah. Itu Kak Monika Aprilita Yaakob. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu pendeta kita Pak Henry Yaakob itu kan. Kak MJ-nya anaknya yang terakhir. Anak yang kedua. Yang, 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 ya. Anaknya kedua. Apalagi aku mau jelasin. Begitu. Kak Monika ada ya? Kak Monika lagi di YouTube. Ah, YouTube lagi. Di Zoom sebelah Kak. Lagi PKA. Lagi program kerja dan anggaran. Nanti beliau yang akan membantu di PPSDI juga. Kak Hensel akan membantu di Inforcom. Terus. Oke, disini pelayan-pelayan yang sudah malang melintang di PT Nazaret. Tadi sudah diperkenalkan tabu ya kan. Terus yang satu ruangan tapi beda Zoom-nya saya lihat kok itu. Pintunya sama soalnya kantungannya. Kita lingkungan betul-betul Kak PT sama sekretarisnya siapa sekarang? Oh, ini kemarin. Kemarin sudah habis media. Kak kita belum kenal. Kalau pelayan senior mah nggak usah dikenalin. Yang penting tuh sekarang pengurusnya siapa? Ya. Bidik-bidik pengurusnya siapa nih PT? Kak Jovi. Sebenarnya pengurusnya Kak Jovi ya kan. Oke. Kak Jovi banyak fansnya disini adik-adik. Adik-adik yang baru juga. Kalau misalkan kangen sama Kak Jovi nanti kita hadirkan Kak Jovi di pelayan-pelayan firman berikutnya. Seru kalau Kak Jovi yang bawain firman tuh ngangenin. Oke, ketua yang baru periode 2022 itu adalah kalau teman-teman buka YouTube tadi, NZTV itu. Ada kakak Priandi Gerat Lopati dipanggil. Weh. Selamat Kak Rendy. Selamat Kak Rendy. Selamat Kak Rendy. Selamat Kak Rendy. Selamat sih Kak Rendy nggak pernah kelihatan nih, Pak. Kak Rendy lagi pakai infokom. Kak Rendy belum mandi ya. Nah, itu. Burang ganteng ya, burang ganteng ya. Jadi Kak Rendy ini kan dedikasinya pada pelayanan di GPB Nazareth tuh cukup besar ya. Makanya dia dari jam 5 sampai sekarang nih. Udah jam 5 sore masih di gereja gitu. Lanjut dia. Terus abis itu. Sekretarisnya siapa sih? Sekretarisnya kan kita nggak ada wakil ya, Kak ya. Sekretarisnya itu ada yang ngomong nih sekarang saya sendiri. Kamil, selamat bertugas, Kamil. Namanya susah. Namanya PWYLL LR Cornelis Melatonan. Jadi panggil Wil aja. Kalau susah juga dipanggil, panggil sayang juga. Nggak apa-apa. Iya, ketawa dong sedikit. Biar sore-sore. Selamat. 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 Siapa dia panggil-panggil sayang? Siapa? Kabe-endo. Kabe-endo yang panggil sayang. Bendahara ini siapa, Kak Kue. Ya. Bendahara ini siapa. Bendaharanya... Kaines. Bendahara. Sepanjang masa adalah Kaines. Yes. Hooray. Diperbantukan nggak masalah dong, Kaines. Ya, nanti Kaines, Pak. Kaines, ilmu-ilmunya. Apalagi, oh ya. Apalagi mengenai surat penyurah. Pak Kapiwil, ada baca message tuh, Kak? Betul, betul, betul. Ya, ini kita mau menyudahi ya. Mohon, ilmu-ilmunya juga di, apa namanya, di doper sama mereka. Yes, betul. Oke, sekian dari pengumuman karena link-nya sudah mau dipakai. Jadi kita masuk ke dalam penutup. Teman-teman. Karendi. 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 Oke. Kabu, ada penutup sebelum kita nyanyi. Ada sepatu dua kata. Ya, oke. Pulanglah dalam kesaharian teman-teman, adik-adik sekalian. Lakukan nafirmat Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan kita akan memuji nama Tuhan dari... Dari... Next, Kak. Yes. Dari KMM nomor 127 mengikut Yesus Keputusanku. Dari KMM nomor 127 mengikut Yesus Keputusanku. Dari KMM Nanot 140. Sekali lagi. Habu. Mari adik-adik sekalian kita tutup dalam doa. Kiranya Tuhan yang senantiasa akan menyertai kami semua. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan memimpin kami. Ajarkan kami Bapak untuk selalu mengandalkanmu setiap saat. Dimanapun kami berada. Amin. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih. selamat hari minggu selamat hari minggu